Menikah dengan pasangan yang sudah punya anak tentu bukan hal mudah. Apalagi bila anak tersebut sudah tinggal bersama orang tua kandungnya dalam waktu yang begitu lama. Tapi rupanya hal tersebut tidak jadi halangan bagi Bunda Sarni untuk mendekatkan diri dengan Feral dan Atala. Mulai dari kejutan ulang tahun dan masih banyak hal kompak lainnya, seperti apa kedekatan Feral dan Atala dengan ibu sambungnya? Tidak hanya Feral Bramasta, rupanya prestasi serupa juga berhasil dilakukan Ashanti kepada anak-anak Anang Hermansyah. Diketahui Ashanti menikah dengan Anang saat sudah punya dua anak, yakni Aurel dan Azriel. Awalnya terlihat canggung, tapi lama-kelamaan sangking dekatnya sudah seperti ibu kandung. Mulai dari curhat hingga jadi sahabat, apa saja bukti kedekatan Ashanti dengan Aurel dan Azriel? Bila para ibu sambung berhasil buktikan untuk taklukan hati anak-anak, begitu pula dengan Soni Septian. Ya, jadi ayah sambung bagi King Faas, ternyata kasih sayang dari Soni justru seperti ayah kandung bagi putra sulung virus. Bahkan, Faas jauh terlihat lebih dekat lagi dengan Soni layaknya ayah kandung sendiri. Selalu kompak dalam berbagai hal? Lalu apa saja sederet bukti kedekatan King Faas dan Soni Septian? Pemirsa Intense Malam? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jadi orang tua sambung tentu bukan hal mudah. Apalagi ketika anak tersebut sudah dewasa. Tapi, hal itu tidak berlaku bagi Feral Bramasta dan Bunda Sarni, istri dari aktor Ivan Fadila. Pasca bercerai dari Fena Melinda, diketahui ia menikah dengan Sarni. Tapi, ia berhasil membuat Feral dekat dengan ibu sambungnya. Ya, selepas syuting sinetron terbarunya, Feral Bramasta menyempatkan waktu untuk datang memberikan kejutan ulang tahun untuk Bunda Sarni. Memberikan dua kado sekaligus, rupanya buah tangan dari Feral berupa tas dan juga jam tangan dari brand ternama Dunia dengan harga fantastis. Inilah detik-detik kejutan ulang tahun dari Feral untuk Bunda Sarni. Hari ini aku baru kelar syuting karena aku sayang. Kebetulan juga hari ini ulang tahunnya Bunda Sarni. Bunda Sarni itu istrinya papa. Dan aku memutuskan mau bikin surprise kecil-kecilan aja. Ini cuma sama keluarga, sama adik, sama sahabat-sahabat. Kita mau makan malam doang. Sambil ngasih kue sama ngasih surprise ke Bunda Sarni. Jadi langsung aja kita surprise-in ke dalam, Mbak Mirsa. Masuk tau. Masuk tau. Masuk tau. Happy birthday to you. Happy birthday, Mbak Mirsa. Aku kaget sih, soalnya kan dari awas udah bilang. Jangan ngucapin aja, jangan ada surprise, ada apapun Karena kita sudah biasa sebenarnya Tapi ya terima kasih kembali, sangat terima kasih Justru kita yang mau ngajak Varel sama anak-anak makan sebenarnya hari ini Makan-makan aja Kebetulan syuting bareng sama Varel jadi kita ketemu di sini gitu Ada kado dari aku Ini gak seberapa, tapi karena dadakan, tapi semoga Bunda suka ya Coba buka dong kadonya Gak seberapa tapi buka dong, buka kadonya tuh Buka bun, buka aja Maksudnya ini buat bunda? Buat bunda, buat kalau kakak aku Aduh Kebalik dong Itu buat bunda juga? Buat bunda juga Ya buka tahun lalu kan dikasih jam, kadang-kadang masih lagi Kalau ini kan itu buat kantor, ini buat jalan-jalan kan cute Kasih lihat dong Eh sebentar, sebentar Warnanya kenapa ya? Warnanya, warnanya Warnanya, warnanya Warnanya, warnanya Warnanya, warnanya Biar surprise aja Soalnya kan aku ulang tahun dikasih double juga Jadi aku kasih double juga Gak nyangka sih Cuman kalau kakak kan udah tau lah emang orangnya Siapa ya, siapa pun dia Obi buat surprise Surprise Itulah kakak emang Gimana ya kalau orang udah pasti udah tau gimana sih dia Warnanya juga cantik Lucu kan? Buat jalan-jalan Pemirsa lihat warnanya Pink Seperti warna kesukaan siapa tuh bun? Ya cicilah Tidak hanya dari Feral Bramasta Kejutan berikutnya kembali menghampiri Bunda Sarni di hari ulang tahunnya Wanita kelahiran Sukabumi 16 November 1984 itu Lagi-lagi mendapat kejutan Kali ini kejutan itu datang dari putra sambung keduanya Atala Sama seperti sang kakak Atala datang sambil membawa kue ulang tahun Tak lupa ia juga membawa kado berupa tas branded dengan harga fantastis Dan inilah kebahagiaan tak terkira Bunda Sarni dihujani kejutan ulang tahun dari Atala Happy Birthday to you Happy Birthday to you Kok mati Lilinda? Yeeey Happy Birthday ya Bunda Terima kasih banyak Itu ada kado dari Ade Kok terharu sih dia? Terharu loh Bunda Apa ya? Tuh Ini kakak tau kayak parfum, 5 biji ya? Ini tulisannya punya tulisannya Engga ini plot twist Soalnya ini kado dari Papa semua Oh emang dari Papa? Tapi aku yang nganter maksudnya Oh emang ini dari Papa? Dari Papa ya Gak ada tulisannya Pak? Cuman Papa Elvano aja tulisannya Papa and Elvano, wow Gak ada, thank you for everything you do tuh Wow, keren sekali Sepatu ya kayaknya? Bukan Atau tas itu, tas Wow, tas juga Untung gak jadi beli Gucci loh aku, Pak Asik Wow Best lho, best lho Coklat dua-duanya Kenapa sih kalian kok bisa tau sih? Iya, biar sama sama sendalnya yang dari kakak Oh iya, udah ada ya? Sendal dari kakak ya? Rupanya bukan tanpa alasan Feral dan Atala memberi Bunda Sarni sebuah kado spesial Rupanya selama bertahun-tahun Bunda Sarni berhasil membuat keduanya merasakan cinta begitu besar sebagai ibu sambung Tak heran, kini Feral dan Atala begitu dekat dan hangat kepada Bunda Sarni Bisa banget Ini ada ini, ada Oh ya, pinggirannya belum dilepas ya? Ya kan ya Di situ kan? Hmmmm Anggup Yang kedua kita sesuai urutan ya Anak tertua Asik Jangan yang banyak bun, yang dikit aja itu yang ujung Anak tertua baja berarti Hahaha Oh gua gede Kakak harus yang gede Waduh jangan lagi diet guys Makan gak boleh Iya makan sedikit Dimakan kita liatin ya awas ya Bismillahirrahmanirrahim Hmmmm Ini buat orang yang super super sangat baik Hmmmm Ini yang ketiga Buat adek yang apa ya Orang yang paling pengertian Yang gak enakan hati Kaling ramah Kaling ramah loh ya Saya nangis, saya pengen nangis Tadi kan terharu ya Cuman kan momennya bukan itu ya Kayak dia tanpa kita minta pun Kayak saya dianggap sebagian keluarga dari mereka itu Itu satu kebahagiaan buat saya itu Harapannya Kita pasti satu Selalu bahagia apapun itu Selain panjang umur sehat Kita harapannya selalu bahagia sama suami Sama anak-anak Alah Jadi aku tuh emang tipikal orang yang sensitif banget Jadi Kalo aku deket sama orang Atau aku sayang sama orang Itu pasti aku perhatiin gitu Meskipun terkesan cuek Tapi sebenernya aku merhatiin Oh ini orang suka ini Ini orang kayak gini gitu Jadi Aku tau Bunda Sari tuh Kepingin tas itu dari kita liburan Di Korea Itu tuh Mungkin 4 tahun yang 4 atau 3 tahun yang lalu lah gitu Kita sempet ke tokonya Ngantri itu panjang kan Terus sampe sana Abis barang yang dia mau tuh gak ada gitu Cuman liat-liat doang Terus Tadi nemu deh Makanya langsung beli Mungkin dari awal Udah keliatan dia ini banget kali ya Sosok yang care Dan bener-bener emang sayang sama Papa gitu Jadi dari Mereka sebelum nikah pun Masih PDKT lah Itu kan Papa belum ngasih tau ke kita kan Masih rahasia gitu Itu Bunda Sarni tuh udah sering ternyata Diem-diem Nganterin makanan ke rumah gitu Kayak Belanja bulanan tuh Bunda Sarni yang belanjain Terus ditaruh di kulkas kita gitu kan Aku kan Dari lu sama Atala kan Makanya itu-itu aja kan Cuman salmon, daging Nah itu ternyata Bunda Sarni yang beliin setiap bulan gitu Dan itu mungkin bentuk Rasa peduli dia Bahkan dari sebelum Menikah sama Papa gitu Jadi awal juga gak langsung yang deket klop gimana gitu Enggak cuman sering berjalannya waktu Akhirnya kan Banyak kenangan bareng lah Jalan-jalan Hiburan Akhirnya makin lama Oh ternyata Emang orangnya tulus Dan emang sayang banget sama Papa Dan menurut kita sih Kalau aku pribadi ya Gak usah gimana-gimana ke aku atau ke Atala Yang penting ke Papa bener-bener sayang deh Dan itu udah bikin kita bahagia banget Bukan hanya Feral dan Atala Kedekatan anak sambung juga terlihat dari Aurel dan Azriel kepada Ashanti Lalu seperti apa hangatnya hubungan mereka? Pemirsa Intens Malam Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo Salam Hohman Paris Jangan lupa saksikan terus Intens Intens Investigasi Jangan lupa like, share, dan subscribe Salam Hohman Paris Kedekatan orang tua sambung kepada anak-anaknya juga diperlihatkan oleh Ashanti Menikah dengan Anang Hermansyah yang berstatus duda dua anak pada 2012 lalu Ia langsung jadi sorotan publik Pasalnya ia dapat tantangan harus mendulang hubungan dekat sebagai ibu sambung dari Aurel dan Azriel Tidak akan mudah menjadi ibu sambung Diketahui Aurel dan Azriel sempat begitu lama hidup bersama ibu kandung mereka Tapi meski tidak mudah namun nyatanya Ashanti berhasil melakukannya Sedari awal mampu memposisikan dirinya sebagai ibu sambung rasa ibu kandung Buat Aurel dan Azriel mulai membangun rasa percaya Tidak hanya itu Pasca kelahiran anak-anak kandungnya Arsi serta Arsyah Cinta Ashanti kepada Aurel dan Azriel bahkan tidak luntur Justru kian terasa kental Tak heran ia menganggap Aurel sebagai sahabatnya sendiri Kalo lagi baik ya temen kalo aku lagi dia marah aku tuh bisa kayak setan bagi dia Tergantung pada saat apa Diharapkan mereka sebetulnya Bangannya buat aku itu hal yang tidak aneh Bahwa itu adalah naluri Naluri perempuan yang memang harus begitu Karena kan kasihan masa depan penerusnya Tidak hanya Aurel Kedekatan itu juga berhasil dilakukan kepada Azriel Terlihat semakin hari sejak pernikahan dengan anak Azriel perlahan mulai membuka diri percaya pada Ashanti Alhasil benar saja Bahkan Azriel jauh lebih dekat kepada Ashanti dibandingkan Anang sendiri Gini loh Mbak Kalo anak deket sama ibu yang melahirkan tuh kan suatu hal yang wajar Udah pasti kok Anak tuh walaupun gak tinggal sama ibunya Pasti jauh di mata dekat di hati-hatinya gini Namanya ikatan batin ya Orang tua itu kan gak bisa dilepaskan Jadi orang kalo melihat hal itu sebagai suatu hal yang Oh gak deket Hanya mungkin karena gak tinggal bareng Yang jadi Mbak Kadir banyak tidak tahu tentang Aurel Begitu pun sebaliknya gitu loh Ya aku bilang bahwa Ashanti hebat bisa membawa dirinya Diterima dan mau mengerti keberadaan anak sambungnya itu Kalo kakak merasa seneng-seneng aja bisa dimengertiin sama Gunda sambungnya gitu Iya kan dimengertiin ya Memang maunya kakak pasti begitu lah Jangan jadi terus aneh gitu kan Potret kedekatan dengan ayah sambung juga terlihat dari King Faas Lalu seperti apa taktik Sony Septian bisa menjalin hubungan erat dengan King Faas? Pemirsa Intense Malam Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Hai semua jangan lupa tonton Intense Setiap hari Senin sampai Sabtu Tiga kali sehari Jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe Status ayah sambung rasa ayah kandung Sepertinya terpatri begitu erat pada diri Sony Septian Ya, menikah dengan Virus Arafik Tepatnya Mei 2017 lalu Seketika itu juga Sony langsung menyandang status Sebagai ayah sambung King Faas Diketahui King Faas merupakan buah cinta pernikahan terdahulu Dari Virus dengan Galih Kinanjar Alih-alih hanya mengejar cinta Virus Sony justru mengulurkan kasih sayang yang tulus bagi King Faas Berhasil menempatkan diri sebagai figur sosok ayah di usia belianya Alhasil Sony dan Faas pun begitu dekat Layaknya hubungan ayah dan anak kandung Begitu pun kalah saudara-saudara satu ibu Faas Queen Ajas dan King Zafir lahir Bahkan hubungan Sony dan Faas semakin hangat Inilah bukti cinta Sony sebagai ayah sambung rasa ayah kandung Sebenarnya enggak sih, enggak paham Dia enggak tahu Viral itu sendiri itu apa ya Kayak tahu-tahuan aja gitu viral-viral Tapi dia enggak paham gitu Viral gitu Tapi pas dibilang Eh kan kayak misalkan orang-orang Kayak tim Soundfire ada yang ngomong gitu Ya abang tahu enggak bang lagi viral nih bang Dimana-mana Terus dia kayak ya main aja Anak-anak kecil yang main gitu Masih lanjutin mainnya Jadi enggak pengen tahu gitu Enggak Jadi cuma hehehe gitu aja Terus tapi main lagi gitu Ya memang usianya masih usia bermain ya Sama belajar gitu Jadi kayak Dia santai aja Dia enggak mikirin Apa yang ada terjadi di luar sana gitu Mendoakan yang baik untuk anak-anak kita Dan aku sih disini juga mau ngucapin terima kasih sama suami Untuk banyak orang yang support Keluarga kita Support FAS juga Terima kasih atas kasih sayangnya yang luar biasa ya gitu Karena memang Masya Allah banget semua ini Tidak akan bergerak tanpa seizin Allah Bangga sih gitu Aku bangga ya Sebagai orang tua kan Bangga itu adalah di saat kita mendidik anak kita Dan dia itu tidak Hanya sekedar mendengarkan Tapi juga mempraktekan apa yang orang tuanya ajarkan gitu Dan itu yang dilakukan oleh FAS gitu Dan itu kita sebagai orang tuanya Tidak ada orang tua yang bangga Di saat anaknya melakukan sesuatu hal yang baik Sesuatu hal yang positif Sebagai orang tua kita sangat bangga FAS tumbuh menjadi anak yang baik Anak yang soleh Dan insya Allah nanti Akan menjadi penghafal Quran yang rendah hati anak ya Iya Kita itu harus menuruti omongan orang tua kan Terus ya Kita harus sopan juga sama orang tua Kita harus berbuat baik kepada orang tua Berbuat baik itu kepada siapa aja? Kepada semua orang Jadi laki-laki itu harus kuat Laki-laki yang kuat itu bukan Seenaknya nyakitin hati orang Tapi menyayangi hati perempuan Dan kita juga sebelum mau jadi Laki-laki yang kuat itu Kita harus kuat jasmaninya dan rohaninya Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih